Penjabat Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, melantik manajemen badan pengusahaan kawasan Sabang serta Direksi PT Pembangunan Aceh di Restoran Meligo Gubernur Aceh pada Rabu 8 Mei 2024 sore. Pada kesempatan tersebut, Gubernur menjelaskan pergantian kepemimpinan dan juga pejabat di institusi seperti BPKS dan PT PEMA merupakan suatu kenisjayaan karena selain diharapkan membawa inovasi dan kreativitas baru juga merupakan bentuk penyegaran organisasi serta kesempatan untuk melakukan reformasi dan perbaikan kinerja institusi. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan beberapa pesan kepada jajaran BPKS yang baru dilantik. Tenaga baru harus mampu untuk menyerap anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. BPKS harus mampu mengejar visi misi yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu mengembangkan kawasan Sabang sebagai pusat utama pengembangan perdagangan dunia dan ini juga merupakan tugas barat yang harus mampu dijalankan. Selain itu, Gubernur juga berpesan agar kerjasama investasi yang telah dibina agar terus dilanjutkan sehingga membuahkan hasil. Gubernur menegaskan koneksitas andaman kerjasama dengan pemerintah India juga perlu jalankan dengan serius serta tidak melupakan penjajakan investasi dengan berbagai negara lainnya. Sementara itu, untuk pengembangan kawasan, Gubernur mengingatkan perlunya perencanaan dan penganggaran yang proporsional untuk kawasan serta harus adil antara Pulau Aceh dan juga Sabang. Sementara itu, kepada Direksi PT Pema yang baru dilantik, Gubernur menegaskan pentingnya tanggung jawab yang saat ini diemban dalam mengarahkan langkah PT Pema menuju pencapaian tujuan pembangunan yang lebih maju dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Bustami berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, integritas, dan semangat kolaborasi. Gubernur yakin melalui upaya bersama antara PT Pema, pemerintah, dan juga berbagai pemangku kebijakan lainnya, kita dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Terima kasih telah menonton!